Dalam rangka testing the water, yang pertama penegak hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang harusnya dia putuskan. Nah itu kan sangat mudah tuh. Jadi tidak ada konsekuensi-konsekuensi aneh-aneh bila ini kemudian tidak disetujui oleh masyarakat. Yang kedua dipilih juga partai politik yang memang secara politik praktis ya terbatas pendukungnya. Saya tidak bilang sedikit ya tapi terbatas gitu. Mas Jabo cukup renyah di kalangan para aktivis. Makanya juga pemerintah ini pinter betul gitu. Yang dipilih adalah sosoknya Jabo yang kemudian akan jauh dari tuduhan bahwa ini rekayasa pemerintah gitu kan. Walaupun dalam peradilannya ya saya nggak tahu tuh apakah tadi istilahnya Prof Demi ada mafia-mafia yang terlibat di dalamnya tapi yang jelas ini sih nggak usah kaget ya Ndra ya. Ini saya sih begitu baca beritanya kemarin hal pertama yang saya lakukan adalah ketawa terbahak-bahak. Terus kemudian saya bilang ketawa itu kan bentuk kaget juga itu berarti. Enggak itu. Kok bisa keluar dari pengadilan negeri gitu maksudnya. Bukan itu itu bukan bentuk kaget. Itu bentuk konfirmasi tuh kan. Begini-beginian ini pasti ada aja. Terima kasih telah menonton.